Kemarin kenapa di EPA saya tanya, EPA berapa menit kalian main? 2x35, 2x35, ada yang keram gak? Gak ada. Terus di seleksi, kita main hanya main 2x25. Saya minta bermain dengan filosofi yang saya mau buat, saat bertahan harus sama-sama, saat menyerang harus sama-sama. Dalam 25 menit itu, banyak yang keram. Karena intensitas. Dengan intensitasnya. 2x35 dia bisa. Di saat main kita coba, 25 menit aja itu dia udah, wah udah, intensitasnya habis banget lah. Sebanyak yang keram. Baik membership maupun non-membership. Kami lebih bagus daripada regulasi 51 pemain ASEAN di Liga Indonesia. Kami juga lebih bagus daripada Tata Kelola Sepak Bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada pembinaan usia muda Indonesia, walaupun U20 League udah ada. Udah ada dikit. Udah mulai. Iya. Udah ada. Viva Goal. Itu karena kita serang terus. Iya. Viva Goal ekir-enggau. Kami lebih bagus. Eh udah gak ada programnya. Iya. Ngapain? Ada yang baru, side to side. Ah, kami lebih bagus daripada side to side. Kami lebih bagus daripada Mojok.co. Kami lebih bagus daripada taktikal-taktikal yang tidak paham taktik sebenarnya. Ruang taktik. Apa lagi? Garis tengah. Garis tengah. Iya. Taktikal-taktikal yang tidak mengubah apa-apa di sepak bola Indonesia. Betul. Kami juga lebih bagus daripada Retropus yang tidak mengerti bola sama sekali. Tidak mengerti bola mereka itu. Aduh. Nah, kami juga lebih bagus daripada apa? Website PCC sudah mulai bagus. Itu udah lumayan. Update terus sekarang? Iya. Sekarang karena kita serang, jadi bagus. Bagus. Pentingnya kritik ya. Pentingnya bagus-bagus. Iya, bagus. Jadi kita hari ini kedatangan siapa mat? Wah, kita kedatangan salah satu palang pintu terbaik. Palang pintu? Sepanjang masa di Liga Indonesia. Tinggi dong berarti ini? Wah, ini tinggi beroto. Sudah pernah datang ke Viva Goal tapi? Sudah pernah. Sudah pernah. Sudah pernah. Makanya kita kecewa sekali. Kok bisa datang ke podcast yang tidak bagus? Kita datang ke podcast terbaik. Orang semua berebut. Datang ke sini. Ini datang dulu ke siapa? Main timnas. Sandy Wall sebelum balik ke Belgia. Mau hingga dulu sini. Kapten. Sintayong. Head coach. Sebelum liburan pengen ke sini dulu. Pak Marji. Pak Marji. Datang ke sini dulu. Sebelum kepolisian ke sini. Ya, karena abis itu balik ke kantor. Iya, iya, iya. Kemampus. Kemampus. Oke. Oke, kali ini langsung saja kita tampilkan di sini. Inilah dia. Nova Arianto. Nah. Gokil sekali. Kita harus memprovokasi Coach Nova untuk tidak datang ke side to side dan podcast-podcast sejenis. Tidak usah. Ini paling terbaik ya? Ini paling terbaik sebenarnya. Lihat aja. Jadi kalau diundang, udah lihat aja rekamannya di Sport 77. Ini kita mau kasih bukti yang kayak gimana. Kita suruh Sandy Walls fight lawan Vietnam. Iya, iya. Menang lawan Vietnam. Betul. Iya kan? Walaupun media Vietnam serang saya. Iya. Karena saya suruh dia sikut pemain nomor 4 dan 17. Tapi gak main. Tapi gak main ternyata. Kita suruh Asnawi. Asnawi harus sikut Vietnam. Dan harus barbar di sepak bola. Asnawi balik-balik kartu merah di Korea. Salah itu. Tapi salah. Pas dari sini. Bagus. Mengikuti perintah podcast. Artinya pemain timnas mau mengikuti perintah podcast terbaik. Bagus. 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 Ini Coach Nova baru saja diangkat. Menjadi head coach. 17 ya Coach? Yes. Selamat Coach. Terima kasih. Nah tapi itu Coach cari pemainnya dari mana Coach? 17 kan gak ada liga. Ya kalau liganya pasti ada ya. Karena kita ada EPA. Ya, ya. Ada kompetisi ya. Kompetisi ya. Ada EPA sih yang pasti. Kalau lainnya kan ada top score, ada Piala Suratin yang menjadi sumber-sumber pemain yang U17 sekarang sih. Bakal blusukan berarti ya? Oh iya pasti blusukan nanti ada dari seleksi ASPROF juga. Rencana kita akan lakukan jadi lebih banyak potensi-potensi lain yang bisa kita lihat sih nantinya. Oke. Coach, mau tanya yang tadi sambung blusukannya. Ya. Kalau menjadi pelatih kelompok umur ya, U17, apalagi U17 tuh susah banget. Karena kita harus cari bibit dulu kan ya. Betul, betul. Kita harus, mata kita harus bagus lah untuk melihat pemain. Itu biaya lain-lain untuk blusukan dan lain sebagainya itu memang disediakan oleh, apa namanya, federasi. Jadi, untuk Coach Nova tiba-tiba ke Surabaya misalnya cari pemain atau ke yang lain-lain. Apa cuma tahu terima daftar aja? Kalau untuk data awal sih memang kita hanya menerima rekomendasi dari pelatih-pelatih ya. Termasuk dari tim TSG-nya, tim TSG-nya EPA, tim TSG-nya Suratin. Kita mendata beberapa pemain yang memang baru-baru dari mereka. Kalau masalah biaya sendiri kan memang selama ini kita melakukan koordinasi dengan PSSI untuk melakukan seleksi-seleksi di ASPROF. Termasuk di kota-kota mana saja yang menurut kita banyak-banyak pemain punya talenta bagus di sana. Dan memang masalah biaya pastinya dari PSSI yang melakukan koordinasi dengan ASPROF-ASPROF yang ada di daerah. Termasuk bagaimana kita membuat seleksi di ASPROF dulu sebelum mereka masuk di ASPROF nantinya. Setelah itu baru kita akan lihat nantinya. Artinya tidak hanya coach tunggu daftar yang ada, terus kata si A pemain ini bagus, kata si B. Kan selama ini di Indonesia seperti itu sehingga banyak konotasinya wah banyak pemain titipan nih gitu. Karena ya daftar-daftar ini gitu pelatih kepala cuma tahu menerima laporan saja. Ya memang itu yang jadi situasi yang bermasalah di usia 16 ya. Karena kalau kita lihat kalau di tim masiner kan datanya sudah ada tuh. Kita ratakan datanya dari tim mas U23. Kalau tim mas U23 datanya rata-rata dari tim mas U20. Kalau 20 yang terakhir coach Indra datanya dari tim mas U17 yang berada di dunia. Dan memang kalau di tim mas kami ini yang di tim mas U16 memang harus memulai dari nol. Generasi-generasi baru tim nasional kita memang harus dari nol dan memang saat ini yang baru berjalankan EPA. EPA dan Suratin. Karena memang dari data yang masuk mau gak mau kita saat ini harus menerima rekomendasi dari pelatih. Rekomendasi dari pelatih-pelatih akademi, pelatih-pelatih SSB ataupun pelatih-pelatih dari tim EPA maupun Suratin ataupun top score. Memang situasinya akan menjadi seperti akan banyak pemain titipan nih. Karena itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi karena situasinya kita tidak melihat melangsung kualitas si pemain. Kita hanya dapat rekomendasi dari pelatih. Tapi memang akhirnya kan terakhir kita akan lihat semuanya. Dan di terakhir itu baru kita putuskan siapa yang bisa layak untuk tampil di tim nasional. Termasuk kita akan turun langsung nanti di ada semifinal dan final EPA yang di tanggal 7 sama tanggal 3 semifinal. Oh itu nonton langsung ya? Kita rencanakan nonton langsung dan termasuk masalah rekomendasi dan kita akan selakukan seleksi di asfra-asfra. Oh itu U16 ya? Yes, kelahiran 2008. Kan satu payung tuh U16, U17. Ya satu payung ya. Karena Pialasianya di U17. Iya Pialasianya U17. Kalau U16 tuh kayak tim nas pertama ya berarti ya? Sebenarnya di U17 juga rata-rata umurnya 16 kan? Iya, generasi pertama tim nasional di U16. Baru naik ke U20? U20, U23 senior ya? Iya, iya, iya. Wah ini susah banget nih berarti. Sebenarnya di Indonesia yang paling sulit sebenarnya itu kan? Iya, iya. Karena bisa jadi ada bakat yang terbuang juga kan? Karena yang biasa terjadi adalah pemeriksa rekomendasi itu adalah terkadang yang dekat sama pelatihnya, terkadang yang dekat sama owner klubnya, itu itu sering terjadi. Makanya itu yang saya minta di klub-klub di asfra-asfra bisa melakukan seleksi yang benar-benar seleksi yang orang-orang terbaik yang bisa kita lihat. Karena kalau kita muter di 34, provinsi juga gak mungkin. Jadi saya minta... Udah 37 sekarang. Oh 37. Iya, 38 malah. Jadi ya harus apa ya, harus kita harus merubah mindset mereka, selalu tim nasional ya harus orang-orang terbaik yang bisa tampil di tim nasional. Ini tugas berat. Aku pengen tahu ketika dipilih ya, jadi pelatih kepala tim nas U16, langsung ada di otak tuh langkah apa coach yang akan saya lakukan pertama-pertama nih? Yang pastinya karena ya kita bersyukurnya saya bisa berada di coaching staff dari Kutsin ya, jadi disitu saya bisa melihat apa sih sebenarnya kekurangan dari tim nasional kita saat ini. Disitu kita bisa melihat masalah fisik dasar pemain, masalah mentality pemain, masalah disiplin, masalah attitude, masalah kerja keras, itu yang saya temuin selama di tim nasional senior. Jadi saat pertama saya mendapatkan tugas ya, pikiran saya cuma satu, oh kita harus memulainya atau memperbaikinya dari usia yang paling kecil di tim nasional. Usia berapa? U16. Ya kita akan, saya hanya fokus memperbaikin mereka apa yang menjadi kekurangan di tim nasional senior. Ya masalah tadi, masalah fisik, masalah teknik, masalah disiplin, mental, itu yang coba kita perbaikin nanti di U17 nantinya. Termasuk bikin, kan kalau ada coaching sama coach Bima, tim behind the team itu coach? Oh iya pasti. Itu udah langsung kebayang siapa aja yang bakal bersama saya? Oh udah, karena saya udah lakukan koordinasi dengan coaching juga, dan kebetulan coaching staff semuanya adalah coaching staff yang sudah bersama dengan coaching selama ini. Oh tetap di bawah? Oh di bawah ya, tetap di bawah ya. Tapi sebagai asisten pelatih tim nasional senior, itu akan tidak dilanjutkan apa? Apa tetap juga gitu? Saat ini yang terdekat, saya masih membantu coaching di kualifikasi Piala Dunia ya, kita akan lawan Vietnam dua kali ya, di Jakarta sama di Vietnam. Nah ini saatnya nomor empat disikutnya. Termasuk, Termasuk, Yalasya U23 di Qatar, jadi setelah itu baru, mungkin saya harus fokus ke U16, karena di bulan Juni kita ada AFF, dan kebetulan di FIFA Mesdi ada di bulan Juni juga, jadi mungkin saya nggak bisa bantu. Mepet banget dong antara ASEAN Cup U23 sama yang bulan Juni U17 ini? Ya, pasti mepet, makanya kenapa nanti di saat kita lagi di Qatar, mungkin tim akan berlatih dulu, tapi dengan asisten pelatih yang akan handle dulu, agar nanti di saat saya datang, saya udah siap, udah secara fisik dasar mereka udah siap sih. Coach Nova ini kan pemain malang melintang di Timnas Indonesia. Malang melintang. Sumpah, saya masih kecil loh. Selalu kalau tim bayangan Timnas, saya bikin tuh. Di formasi-formasi di kertas ya? Iya, waktu Coach Nova main di Bersib, lo pasti masukin Nova. Pasti masukin. Nah, Coach aku penasaran di satu pertanyaan ini, kenapa nomor punggung Nova Arianto tidak Nova A aja atau selalu Nova Arianto panjang banget. Nah, itu kenapa Coach? Ya, orang biar bisa tau aja nama saya. Kalau A kan konotasinya bisa macem-macem tuh. Atau Nova aja gitu. Nah, itu kenapa harus panjang Nova Arianto? Ya, nggak panjang juga. Sebenernya di Persebaya juga saya masih pakai Nova aja kan. Karena di Persib aja saya mintanya lebih panjang biar orang lebih tau saya aja sih. Nova Arianto 30. Itu nomor 30-nya kenapa Coach? Nah, ini cerita yang lucu ya. Jadi, kalau main kartu, kalau mungkin yang sering main kartu, kalau dulu namanya kartu Samgong tau. Samgong tau? Ya. Samgong itu yang 99? Main kartu 29. Paling menang nomor 30. Oh, paling tinggi 30. 30. Jadi, kenapa saya pilih itu? Karena angka 30 adalah angka yang selalu menang kan disitu. Jadi, saya minta kenapa 30 ya. Agar selalu menjadi pemenang disitu. Ya, tapi kan di siapa kulang nggak ada buka kartu. Kami kan itu hanya... Malah kartu kuning. Jadi, dilihat. Oh, 30 menjadi... Kenapa ya itu dari main kartu itu aja sih. Leader di belakang lah ya. Leader di tim itu lah. Yes. Sebenarnya, malang melintang di sepak bola Indonesia, terus sekarang bekerja sama sama pelatih dari luar. Ketika tadi Coach Nova singgung soal oh, udah tahu nih apa yang diinginkan Coach Sintayong gitu. Di UU 17 akan diterapkan juga gitu. Soal fisik dasar pemain. Itu berasa nggak? Wah, dulu kita semua keliru nih gitu. Sebagai pemain profesional di Indonesia, ketika ada satu pelatih dari luar datang melihat kita kurang banget. Baru sadar nggak? Ada kesadaran itu nggak, Coach? Ya, memang dulu memang situasinya berbeda ya dengan sepak bola sekarang ya. Kalau dulu mungkin kita main dengan fisik yang biasa kita lakukan sudah mampu lah untuk kita bermain selama 2x45. Tetapi dengan sepak bola sekarang yang lebih modern, yang lebih... dengan intensitas yang lebih tinggi, saya bilang kalau apa yang kita buat dulu di saat kita saja jadi pemain, saya lihat masih sangat kurang. Karena selama sekarang kita bisa lihat intensitas sepak bola sekarang kan sangat-sangat tinggi ya. Jadi membutuhkan secara fisik dasar yang sangat kuat. Dan itu kenapa Kutsin concern di situ, karena selama ini pemain Indonesia secara mental kan lemah. Secara mental, kalau dia latihan udah capai dikit, dia nggak mau paksa. Jadi sehingga membuat secara fisik mereka pun juga nggak maksimal. Jadi kenapa di... setiap di awal kita latihan atau di setiap awal TC, Kutsin selalu bicara masalah fisik-fisik-fisik agar apa secara... mereka bisa bermain sesuai dengan filosofi Kutsin. Karena filosofi Kutsin, saya bilang, secara intensitasnya tinggi dan membutuhkan fisik-fisik yang... yang kuat ya. Makanya sekarang kalau kita lihat tim Nes main 90 menit, tidak seperti dulu, jaman-jaman Kutsnova 60 menit, 70 menit. Kok tau sih? Jaman-jaman Kutsnova. Iya kan? Iya, iya. Jaman-jaman itu. Nggak apa-apa, saya juga... saya jujur harus mengaku ya karena memang situasinya dulu kan berbeda dengan sekarang. Tapi kan dulu, Kuts juga pernah awal-awal sama Bernarsum kan? Bernarsum pernah. Maksudnya dia di Eropa pasti ngajarin fisik dulu apa enggak sih? Fisik dulu sama, fisik dulu. Terutama saya saat jangkannya afetidur. Oh, Eropa timur apa? Oh, itu capeknya setengah mati dah. Itu capek sih. Tapi akhirnya kita bisa merasakan saat main pun, itu pun belum mampu dengan apa yang udah dibuat sama Riddle ya. Secara disiplin, secara latihan fisiknya, metodenya juga. Itu saya bilang udah sangat capek. Tapi di saat itu pun kita masih merasa kondisi badan kita belum 100% untuk bisa bermain selama 2x45. Padahal dulu kan juga pasti udah dapat latihan yang apa-apa lari. Apa-apa lari. Sprint 100, 400. Ternyata di kondisi. Di sini juga ada gitu. Pelatih-pelatih dari luar itu juga ada seperti itu enggak ya? Apa-apa lari. Ada, ada. Karena terakhir. Latihan dasarnya lari. Kalau luar kan di gym rata-rata ya. Ya. Masa otot. Kalau di Indonesia kan. Tapi memang kalau di luar mungkin secara fisik dasar mereka udah mumpuni ya. Tapi terakhir saya sama Dejan waktu itu di Pelita Bandung Raya sama. Saya di persiapan awal itu tiap hari cuma isinya lari dan gym waktu itu. Tapi memang akhirnya dari situ kita bisa melihat hasilnya waktu itu di saat itu Pelita Bandung Raya bisa lalu sampai di semifinal. Ya itu yang akhirnya saya berpikir apa yang dibuat Dejan itu mungkin itu jadi metode yang terbaik untuk bagaimana kita bisa membentuk fisik pemain untuk bisa bermain selama 2x45 dan bisa konstan sampai dari awal kompetisi sampai di akhir kompetisi. Karena kalau situasi sekarang kan mungkin kalau kita banyak latihan fisik dengan bola ya. Tapi kalau mungkin kalau untuk orang Indonesia pikir harus fisik tanpa bola dulu sebelum masuk ke sana. Itu jadi pertanyaan aku sih Coach sampai saat ini justru. Ini sekalian diskusi apa mumpung ada Coach Nova di depan aku nih ya. Dejan Antoni pola latihannya kan tanpa bola ya Coach. Dia endurance gitu udah lari-lari lari-lari Dejan itu pernah bilang karena ketika kamu bermain di lapangan lu paling dapet bola 1 menit. Kalau dihitung ya selama 90 menit ketika nyentuh bola kan misalnya nih 1,2,3,4,5 oper dapet bola lagi. Nah ketika nyentuh bola itu paling kalau dihitung-hitung 1 menit atau 2 menit lah selama 90 menit. Sisanya apa? Sisanya kan kamu gerak terus tuh katanya tanpa bola tuh. Oh ya off the ball Dejan tuh berpikir bahwa kita harus jago ketika tidak mendapatkan bola jadi fisiknya tanpa bola terus. Sedangkan di pola kepelatihan modern semuanya with the ball kan kalau latihan kalau bisa lari tas bola, tas bola, tas bola gitu. Tapi Dejan pikir saya sih gak disitu. Nah terjadi sedikit kayak perdebatan nih di pelatih-pelatih yang di bawah-bawah. Jadi kita harus ngikut yang with the ball apa tanpa bola Coach. Nah itu jawabannya bagaimana Coach? Kalau memang saya jawab dulu memang salah dalam 90 menit pemain hanya pegang berapa detik atau menit lah. Karena saya sempat ah apa bener sih saya kok selama selama 90 menit tuh pemain pegang bola berapa lama. Kebetulan saya coba lihat tuh waktu itu halan di Manchester City. Jadi saya pegang nonton bola sambil pegang stonewatch. Dia touch saya pencet dia lepas saya empatin lagi. Dia pegang matiin lagi. Dia selama 40 menit dia hanya pegang sekitar 3 menit. Itu halan ya? halan hanya 3 menit tuh. Sisanya berarti apa? Dia kan butuh lari. Lari, kejar bola buka ruang lagi. Ya itu yang kenapa tadi akhirnya Dejan bicara seperti itu percaya itu benar. Karena memang selama 45 menit pemain ya kalau dia pegang bola itu paling gak nyampe 10 menit lah. Bisa 5 menit, 6 menit. Itu sekelas halan yang mungkin gajinya dengan berapa-berapa miliar dia pegang bolanya ternyata hanya yang gak nyampe 5 menit dalam satu babak. Dan kita gak sadar ya kayak dia terlibat-libat. Iya, iya, iya. Makanya itu, iya. Halan aja segini nih kita bola bola cuma sisanya kan butuh lari. Dan kenapa saya bilang with the ball akan bagus tapi kalau di luar ini kan secara mental beda dengan pemain-pemain. Oh iya, oke. Jadi kenapa di Indonesia saya bilang tanpa bola itu dibutuhkan karena memang mental-mental pemain Indonesia butuh yang latihan-latihan yang secara metode gak bisa dengan bola karena kalau contoh kita di game lah kalau di game di Eropa mungkin kita buatnya saat defense dia harus sprint lari saat menyerang harus ikut naik lari tapi kalau di Indonesia biasanya di saat kita buat menyerang yang belakang itu jalan aja tuh secara fisik kan gak dapet gak bisa sama karena pemain depannya sprint belakangnya gak sprint nih kalau bertahan bertahan-tahan bertahan tapi pemain belakangnya juga jalan jadi fisiknya gak dapet kadang-kadang kalau kita antara garis ini ini sama ini jaraknya gak compact kalau kita mau latihan pun gak rapat atau antara sini sama gelandang susah gelandang mau cari ruang sampai meninggal susah juga striker itu yang dianalisa sama Kutsin Liga Indonesia kelemahannya yaitu main bulannya 5 di depan 5 di belakang itu dari dulu katanya ya dari 96 kita perbaikin agar secara jaraknya selalu baik dan ini kan pasti dapet peluang banyak banget ya karena bola ke depan bola ke belakang kan itu pun gak bisa dimanfaatkan gak berapa coba Liga Indonesia deh maksudnya berapa peluang depan ke awang itu dari 5 ya jadi setengah peluang 1 abis itu 10 baru 1 gol gitu-gitu finishing suitnya banyak ya suitnya banyak tapi entah kemana-mana karena dari luar dari samping betul-betul nah itu jadi concern juga akan dibawa ke U17 ini ya itu itu yang saya perbaikin dan saya bisa melihat itu di saat kita melakukan seleksi kemarin ya kebetulan kita ada 3 gelombang kebetulan 3 gelombang itu hampir rata-rata sama misalnya rata-ratanya samanya gimana apa yang saya dapetin ini di senior bagaimana pemain saat bertahan 5 orang menyerang 5 orang itu ternyata nyata terjadi di usia mereka dan saya bilang kenapa itu bisa terjadi karena di saat di klubnya atau di akademinya adalah saat dia melakukan itu dia gak ditegur tuh gak di koreksi ya misalnya ayo turun harus cepat turun semuanya harus turun tapi kalau gak di koreksi itu yang akan menjadi kebiasaan mereka kebiasaan mereka itu yang akhirnya dibawa sampai senior jadi itu yang kenapa saya mau rubah nanti di U16 adalah etos kerja dan cara kerjanya saat defense ya semua harus ikut defense saat menyerang semua harus ikut menyerang agar apa nanti mereka terbiasa dan mempunyai mindset oh bertahan itu semua harus ikut bertahan dan menyerang harus ikut menyerang agar apa nanti saat dia naik level ke U23 atau tim nasi senior pelatih senior sama pelatih U23 itu udah gak bingung lagi gitu loh apa yang udah kita perbaikin dari bawah itu bisa nanti bisa dibawa sampai senior maupun di tim nasi U23 ngubahnya di tim nasional lah ini kan tim nasi dasar iya maksudnya selalu ngubahnya di tim nasi iya ya ya itulah ya itu PR kita sih itulah maksudnya benar sih pasti di tim nasional karena insight-insight baru itu munculnya justru di tim nasional Coach Nova malah melintang di Liga Indonesia dan tim nasi Indonesia aja menyadari itu perbedaannya baru sekarang gitu kan karena ada insight dilihat di itu iya juga ya ternyata banyak yang harus kita perbaikin tapi apa filosofi main karena semuanya punya filosofi kalau Sintayong kayak fisik dan lebih ke counter gitu-gitu semuanya lari dan sebagainya kalau Coach Nova seperti apa kira-kira apakah defense itu adalah kunci dari segalanya seperti ketika bermain dulu atau gimana kalau saya selagi saya bersyukur ya bisa bersama Coach Indra di 2019 setelah itu saya bersama dengan Coach Indra dan saya berpikir saya bisa menggabungkan kedua kolaborasi itu jadi antara Coach Indra dengan Coach Indra jadi apa yang saya mau buat dari tim nasi 2019 adalah sepak bola yang progressive position jadi secara positionnya kita akan kita ambil dari Coach Indra secara progresifnya kita ambil dari Coach Indra dan saya bilang itu menjadi penyempurnaan dari Vilanesia ya saya tidak bilang Vilanesia itu tidak baik tetapi saya bilang Vilanesia butuh penyempurnaan lagi karena main bolanya sekarang kan bagaimana secaranya bola bisa secepat mungkin masuk di daerah lawan dan itu yang saya mau buat di tim nasi 2019 adalah position ya tapi position yang progresif bukan position yang bolanya kesamping bukan yang nunggu ya ke belakang jadi bolanya akan selalu ke depan dan itu menjadi filosofi saya yang akan saya buat di tim nasi 2019 adalah sebab bola position yang progresif bolanya akan selalu ke depan yang menjadi penasaran juga Coach Nova pernah menjadi pemain dan posisinya di belakang cara melihat pemain belakang untuk dipilih itu apakah yang sama seperti Coach Nova dulu ataukah yang tipikal berbeda yang pertama saya cari di tim nasi 2019 adalah masalah postur postur tinggi badan itu menjadi hal utama dari bagi saya untuk pemain belakang keeper pemain belakang dan pemain depan saya bilang kenapa saya punya harus standar 1.75 karena kalau kita mau tampilnya di level Asia postur menjadi hal yang sangat penting karena terakhir kita lawan Australia kita bisa tahu LK dengan 196 198 lawannya 2 meter ternyata itu jadi kita udah paling tinggi ternyata kalah juga kita kena golnya juga bola-bola dari crossing jadi kenapa pertama dalam memilih pemain belakang adalah postur badan dulu yang kedua juga kuat dalam bola-bola atas dan satu lawan satunya harus kita lihat apakah dia sesuai dengan apa yang saya mau termasuk dalam visi bermainnya yang saya bilang tadi bolanya akan selalu progresif ke depan bagaimana pemain bisa pemain belakang contoh realnya saya mau seperti Jordi Jordi orang atau pemain yang mempunyai visi bermainnya sangat baik saat dapat bola dia lihat temannya kosong dia bisa tembak jauh ke depan itu yang saya cari di timas bisa set up ya yes oh bisa main main bola bukan hanya sekedar palang pintu oh enggak pasti build up karena ya itu tadi filosofinya jadi kutsin kenapa saya gabungkan biar lebih sempurna lagi itu untuk pertama kalinya loh lawan Jepang kita memanfaatkan goal lewat postur tubuh kita kan biasanya kalau lawan-lawan kayak Jepang kita selalu bilang kita kalah postur tubuh kita kalah postur tubuh pas lawan Jepang kita nyetak goal tuh karena kutsin melihat kita ada kemungkinan bisa nyetak goal makanya elkan maju jadi striker pemain Jepang juga pendek-pendek maksudnya untuk pertama kali kita pemain belakangnya tinggi sih lumayan sih cuma pemain depannya memang hampir seimbang misalnya kayak kita taruh pemain yang lokal banget ya kayak Dimas Derajat juga mungkin masih setinggi masih dapet ya iya atau ramadhan sanata juga setinggi pemain belakangnya Jepang dari tengah ke depan semua udah pendek banget yang Jepang kecuali kayak Australia itu memang itu sih otot itu udah susah itu iya memang kalau lawan Jepang memang itu analisa dari kutsin ya kebetulan kan pemain belakang Jepang itu sedikit punya kelemahan di saat bola-bola duel atas jadi akhirnya kenapa kita pasang Elkan sebenarnya bukan tiba-tiba Elkan dipasang di striker tapi memang kedua itu udah kita persiapkan di latihan oh itu sudah disiapkan iya udah disiapkan di latihan agar Elkan itu menjadi striker dan saya bilang kenapa disini saya butuh pemain belakang yang tinggi-tinggi ya sebenarnya saya menyiapkan game tim nasional game tim nasional kan saya karena muaranya nanti ada di tim nasional senior kalau contoh saya di 16 saya buat 1.75 misalnya dalam 1.75 itu kan dalam 1 tahun minimal pemain akan naik 1 cm jadi kalau disampai di U20 dia gak akan bisa tinggi lagi jadi kalau dari 16 ke U20 kan ada 4 tahun kalau 4 tahun berarti kalau dia sekarang 1.75 dia akan nanti di usia 20 1.79 sampai 1.80 dan itu yang saya siapkan agar apa nanti di tim nasional tim nas 23 pemain-pemain kita tingginya bisa 1.80 1.81 1.82 karena sekarang pun di tim nasional di gelombang 1 gelombang 2 rata-rata pemain belakang kita ada yang 183 184 jadi itu yang kita persiapkan agar nanti di tim nasional pemain kita itu secara postur oke nih tapi selain itu kita selama 4 tahun bisa perbaikin masalah teknik dia skill dia attitude dia fisik dasar mereka atau disiplin itu yang kita persiapkan agar apa agar mereka lebih siap lagi nanti kalau misalnya ada pemain kayak tarulah Lisandro Martinez yang punya MU atau kita siapa ya jangan manahati listusen matalil angkatan saya itu aku ngerti maksudnya karena waktu aku aku kan ikut yang U17 ke daerah-daerah untuk bikin dokumen akhirnya kita sampai di Surabaya oh iya 477 yang bikin seleksi pas di Surabaya aku kan menyangka ini bakal bagus-bagus tapi pas di Surabaya kayak anjep gitu loh aku tanya ke Mat Halil kan coach ini kenapa di Surabaya biasanya kan pemain bagus-bagus kata Mas Halil salah satunya terkendala si regulasi tinggi badan itu kata dia andai bisa di 170 ke bawah ini banyak banget talenta-talenta yang bagus lah si cara main tapi gara-gara si tinggi badan yang gak masuk jadi mereka tidak bisa masuk di serangan ini itu mengakomodir itu bagaimana coach? ya jujur memang dari awal sebenarnya tinggi badan kan di posisi keeper di center back pemain belakang lah sama pemain depan memang situasinya banyak yang tanya ke saya coach berarti kalau Messi gak bisa main dong saya bilang di dunia mungkin Messi akan ada lagi mungkin nanti di tahun ke 100 tahun lagi entah 5 tahun lagi 10 tahun lagi karena tidak setiap tahun atau setiap tahun ada seperti Messi hadir di dunia kan contoh contoh simpelnya sebenarnya gak usah di luar lah saya bilang di Indonesia aja saya bilang postur seperti Egi Witan contoh Egi Witan tuh bisa kita ketemu dia dari U16 ya sampai tahun sekarang kita 2000 atau setelah Egi umur sekarang 22 atau 23 kita pernah gak menemukan pemain dengan postur se-Egi punya kualitas seperti Egi atau Witan kita sampai sekarang belum ketemu nih jadi kalau itu kalau bisa dilihat berarti tidak setiap tahun kita akan menemukan oh masa Messi aja bisa main tuh kayak The Next Boss kita gak bisa menemukan yang tiba-tiba tiap tahun kita bisa ketemu pemain-pemain dengan maaf posturnya di bawah 170 tapi mempunyai kualitas yang istimewa dan itu memang harus kita cari tapi saya tidak menutup kemungkinan kalau benar-benar ada pemain yang mempunyai posturnya yang kurang tinggi tapi mempunyai kualitas yang harus punya kualitas lebih di atas yang ada ya kita pasti akan maaf untuk semuanya Coach ini selalu karena kita podcast terbaik mungkin ada saran dari kita ya dari kita kenapa sarannya bahaya bisa ini ya gak bagus ini kenapa gak di take out aja batas usia eh batas usia batas tinggi badan kemudian bebas aja dulu kemudian mungkin kan pelatih punya insting yang lain misalnya ya Jamul dulu striker sekarang jadi back Coach Nova juga dulu iya Coach Nova juga itu Hamka Hamza back tapi pengen jadi striker gitu-gitu kenapa batasan ini gak dihilangkan dulu mendapatkan seluruh permain terbaik dulu mau dengan tinggi usia badan berapa nanti di create lagi gitu mungkin dia gak masuk U16 tapi dia punya karir di klub sehingga di masa depan dia gak masuk di timnas ini tapi berjaya gitu karena kita ingat beberapa pemain-pemain bintang juga gak lahir dari kelompok umur ini gitu kan Hendro iya kayak di Itali cuma siapa Pirlo Tutti itu doang yang lewat dari batasan usia-batasan usia ini Coach Hendro Kartiko gak lempuk umur iya tiba-tiba tuh lagi kuliah di Jember kan di bagi liat kan nah kenapa harus udah dibatasi awal sehingga dari misalnya 200 pemain cuma 100 yang ada sementara mungkin kita menemukan talenta yang tadi 30 tahun lagi atau Denex Boas tadi yang kita gak nemuin sampai sekarang ternyata dari yang gak ikut seleksi itu betul itu yang saya bicara kepada semua pemain di gelombang 1 sampai 3 ya karena Coach Hendro juga selalu berbicara kalau usia muda usia muda tuh di setiap 6 bulan pemain pasti akan punya progres jadi contoh di sekarang nih pemain si Ajlek di saat 6 bulan lagi kalau dia latihan benar semuanya betul setiap progres dia akan bagus dan tadi kalau bicara masalah tinggi badan ya tinggi badan kenapa menjadi concern saya ya kalau tadi Mas bilang kan Hamka Jajang yang harusnya di depan tapi belakang belakang tapi kan secara postur dia udah tinggi iya contoh saya saya striker saat saya masih bunda 178 oh akhirnya ditaruh di stopper karena punya postur tinggi saya bisa bola-bola duel bisa menang tapi gak mungkin saya dari striker 178 contoh dipindah ke gelandang nih kan gak mungkin tapi secara postur kan pemain belakang dan pemain depan menjadi urgent karena situasinya ya karena saya melihat di Piala Asia oh kita lemah di bola-bola duel atas tuh tapi kenapa saya buatkan gainnya disitu agar kedepan ya timnas sendiri bisa mempunyai gain pemain timnasnya tuh yang tinggi-tinggi termasuk saya dengar di kalau gak salah ya kalau gak salah di Malaysia atau dimana yang menyiapkan keeper-keeper nya tuh dari usia 12 atau 13 yang cari yang tinggi-tinggi dia latih dia buat agar apa agar nanti saat mereka naik di level atas keepernya juga mempunyai postur yang bagus-bagus ini nih hanya berlaku untuk striker ujung tombak ya artinya tidak misalnya 433 kiri-kanannya itu tidak tidak masalah kan gak masalah tapi saya gak bukannya bukannya harus 175 ke atas minimal ya 166 atau 170 lah karena kalau saya minta maaf ada yang masuk tingginya 159 166 kalau dia 166 di saat kita compare-in dia naik 4 cm minimal itu cuma 165 165 kita ketemu lawan Australia kita gak bisa apa-apa karena itu itu menjadi pemikiran saya bukan berarti kita mengotak-otakan oh pemain harus tinggi pemain harus yang karena saya yakin kualitas pemain tinggi pun gak belum tentu semuanya bagus kan tapi pemain tinggi menjadi modal awal kita menjadi modal awal kita untuk kita bisa bersaing di level Asia dan itu yang saya mau buat kita buat gen tim nasionalnya adalah dengan postur-postur yang tinggi karena Asnawi kita melihat Asnawi itu di awal dia di tim 166 tingginya 166 166 sekarang dia tingginya 174 dia berarti naik sekitar 6 cm atau 7 cm jadi itu yang saya coba posisinya Asnawi kan di B kanan dan dengan dengan postur dia 174 sebenarnya itu masih bisa bersaing untuk di posisinya Asnawi walaupun kita lihat Skandi aja tingginya lebih tinggi kan 181 si yang di kiri si Sen posturnya juga tinggi beda sama si Arhan ya tapi memang untuk bersaing disitu 174 175 saya kira masih oke tapi kalau udah misalnya kita seleksi pemain tingginya 160 156 157 itu sangat-sangat agak susah ya agak susah karena nanti ke depannya akan susah karena tinggi bebanan pemainnya itu karena saya ngitungnya saat mereka nanti di timnas senior kalau saya ngitungnya sekarang mau prestasi misalnya saya juara EFF ya cari aja pemain terbaik mau tinggi atau enggak kalau EFF mungkin masih bisa bersaing lah tapi kalau kita untuk mau bersaingnya di level Asia atau di dunia ya postur menjadi hal yang menurut saya sangat-sangat penting disini jadi kenapa saya bentuknya sekarang ya agar timnas nantinya ke depan tuh punya bener-bener punya yang pemain belakang kita keeper kita tuh 185 186 187 agar kita bisa bersaing di level Asia ataupun di dunia agar pelatih-pelatih yang di timnas U23 di timnas senior lebih apa ya lebih tinggal fokus ke taktikal aja sebenarnya kalau masalah postur kita yang disiapkan dari usia ini ini menarik nih Mat berarti Coach Nova ini sedang punya misi menciptakan bibit-bibit unggul kan maksudnya untuk dipakai di tim 23 dan senior nanti kan Coach itu Coach pertanyaannya adalah di U16 ini prestasi itu penting gak sih Coach maksudnya menjuarai turnamen-turnamen ini perdebatan di negara ini bener di negara ini itu perdebatan U9 aja perdebatan harus juara proses dulu artinya kan kalau Coach Nova membuatkan bibit tidak apa-apa kalah di U16 misalnya di IFM gitu karena tujuannya dari tadi juga kan Gus Nova ngomong timnas senior ya karena sekali lagi itu kadang-kadang mindset yang salah di Indonesia jadi kenapa kalau kita sering dengar pemain muda kita kalau main di turnamen di luar itu selalu juara oke di timnas eh bukan timnas level SSB klub ya klub main di turnamen ini oh Indonesia juara main di turnamen ini di Australia oh juara tapi karena mindsetnya udah berbeda di luar ikut turnamen hanya untuk memberikan mereka untuk bermain mencari pengalaman tapi kalau di Indonesia bagaimana caranya kita bisa jadi juara akhirnya apa di level di saat pemain itu matang pemain di sana tetap jadi pemain bola pemain kita udah hilang duluan yang harus dirupa mindsetnya adalah kita harus membentuk pemain bukan untuk sekarang tapi membentuk pemain untuk tim nasional kita ke depan bisa lebih baik lagi kalau juara memang ya itu menjadi sebenarnya kalau beban sih enggak apalagi terakhir keusbima bisa menjadi juara ya tapi saya harus punya mindsetnya saya ke depannya harus bisa membentuk pemain-pemain tim nasional yang baik secara postur secara skill secara fisik mental attitude semuanya benar-benar saat dia masuk di U23 itu udah menjadi top level gitu loh kalau IFF kan mungkin menjadi jangka pendek ya kita hanya punya 3 bulan tapi kenapa saya bilang saya akan lebih fokusnya di kualifik di Malaysia saya minta level kita harus berubah level sepak bola kita harus berubah jangan level sepak bola kita hanya terpaku dengan IFF tapi sepak bola kita harus mulai merubah mindsetnya level sepak bola kita adalah level sepak bola di Asia apalagi dengan kita terakhir dengan piala Asia di senior di Qatar kemarin kita bisa bersaing dengan Australia bersaing dengan Jepang bisa bersaing dengan Irak bisa bersaing dengan Vietnam itu yang menunjukkan kalau sebenarnya level sepak bola kita harusnya ada di sana jangan sampai setelah kita bisa berhasil di Asia di timnas-timnas usia mudanya kembali lagi nih ke IFF jadi bukan menyampingkan IFF jelek ya tetapi kita harus merubah mindset ke IFF jelek makanya gak masuk ke kalender FIFA kenapa-kenapa ngomong gitu orang itu gak masuk ke kalender FIFA kok ya penting kan ke kalender FIFA IFF itu harus menjadi kalau dari saya ya kalau dari saya pribadi IFF akan menjadi general preparation saya menuju ke kualifikasi PL Asia karena kualifikasi Asia itu yang penting ya itu di Oktober ya saya butuh saya punya waktu sekitar 6 bulan dan 6 bulan itu menjadi waktu yang menurut saya cukup untuk kita coba membuat sesuatu yang bisa maksimal di kualifikasi Asia nah tadi kan Coach Nova singgung soal soal fisik dan lain sebagainya itu banyak banget kita jadi tau kebayang apa yang akan dituju oleh Coach Nova di bentukan Timnas ini yang menjadi catatan juga disini kan podcast terbaik ya banyak banget teman-teman yang datang kesini terutama tim SAD ya Uruguay mereka itu ketika kesana itu bingung banget karena pola makan semua diubah suplemen dikasih yang terjadi disini sementara mereka level disana juga amatir kan kok amatir disana seprofesional ini ya masa ototnya ditimbang kotoran sampai kotoran itu dicek ada kuman apa sampai dicek ini gizinya gimana sesuatu yang tidak didapatkan disini itu Coach Nova akan terapkan juga asupan suplemen masa otot kenaikannya berapa mereka harus intinya di luar lapangan hal yang di luar lapangan itu akan itu yang menjadi concern saya concern saya dalam saya sekali lagi kalau tujuan saya adalah membentuk pemain tim nasional di masa yang akan datang untuk mereka matang di usia 23 ataupun 20 atau senior kita harus membuat detail dari usia dini usia U16 jadi disini saya siapkan di tim BN timnya saya adalah saya mempunyai tim psikolog karena saya lagi kalau U16 dandang masih labil mau ke kanan atau ke kiri masih butuh pendampingan yang kedua nutrision nutrision itu nanti yang bertugas sebagai mengatur nutrisi makanan agar mereka semakin tahu tuh apa yang harus dimakan oh kalau saya membutuhkan tenaga saya harus makannya karbo atau protein proteinnya harus apa saja itu yang akan kita perbaikin dan kita harus lebih detail termasuk masalah tadi bicara masalah fat atau in body itu udah kita buat dari awal dari gelombang 1 2, 2, 3 di situ kita bisa lihat in body pemain-pemain padahal mereka berusia U15 ya dari badannya sebenarnya mereka gak besar tapi kita lihat dari in body dari tes yang kita buat fatnya dia tuh rata-rata tinggi fatnya tuh rata-rata di ada yang 23 ada yang 21 padahal kok 23 itu fatnya sama saya aja kalau saya itu 22 padahal dia pemain bola pemain masih muda bisa kita lihat seburuk itukah kondisi pemain-pemain kita sebenarnya kalau dari fatnya ada yang 22 23 kita bisa lihat kalau kita bandingin ya kalau kita mau bandingin dengan Elkan ya dengan postur 196 fatnya Elkan tuh ada di 7 itu bisa jauh banget dan umurnya 19 juga 19 kita bisa lihat disitu ya fat pemain-pemain Indonesia dari gelombang 1 sampai 3 saya bilang secara pola makan mereka mereka tidak tidak menjaga makanan mereka dan itu yang harus kita berbaiki termasuk masalah body water kalau di in body ada body water masa air air apa kalau tubuh kita kan ada air kalau air kita kurang dari masa ototnya juga itu menjadi masalah terakhir ada pemain kita hampir pingsan lah saat melakukan game pingsan ternyata disaat setelah saya lihat lagi in bodynya ternyata body waternya hanya 37 jadi mereka kekurangan cairan sebenarnya di tubuh mereka jadi kenapa itu ya karena mereka selama ini kurang banyak minum sehingga membuatkan harusnya itu seimbang antara body water dan masa otot harusnya seimbang antara kalau body waternya 45 ya masa ototnya berarti harus 55 seimbang termasuk masalah masa otot saya lihat semua pemain Indonesia atau pemain-pemain yang sekarang di U16 ya jadi masa otot pun sangat-sangat kurang rata-rata mereka hanya 35 40 kalau masa otot seperti itu lawan-lawan dengan lawan-lawan seperti Jepang itu ya kita kena body mereka itu pasti mental Jepang itu kecil tapi mas masalahnya tinggi tidak 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 karena saya bilang mereka terbiasa di gym kalau kita mungkin belum terbiasa di sana jadi itu yang kenapa saya mau buat detailnya saya akan perhatikan masalah fat mereka masalah body waternya mereka termasuk masalah muscle mereka karena kalau jamannya dulu ada kutsli dulu ya di kutsli standar saya tanya standarnya bagi berapa kutsli standar mereka adalah di bawah 12 di bawah 12 di bawah 12 fat berarti sekarang masih di 30-an kutsli rata-rata 20 rata-rata ada yang 20 ada yang 19 ada yang 18 saya bilang kamu kalau seperti ini ya kalau kamu ingin bermain dengan top level sepak bola sekarang ya akan berat karena dengan fatnya yang banyak secara agility salah itunya pasti-pasti akan kurang termasuk masalah muscle ototnya karena rata-rata masih muscle otot 30 40 itu sangat-sangat kurang ya karena kalau dari di Rido ataupun Elkan rata-rata dia hampir di 45 ke atas 45 sampai 50 disitu bisa bisa bersaing tapi makanya kenapa saya bilang di U16 harus kita perbaikin ya saya buat harus lebih detail lagi detail dalam apa ya tadi postur yang kedua dari masalah fisik veotomeknya kita perbaikin dari in body dari masa ototnya dari attitude kita ada tim psikolog jadi itu menjadi apa yang harus saya buat membentuk pemain ini biar siap di senior itu bukan kejar piala FF kasih tau dulu berarti nanti kalau ada kos noviku turnamen terus tidak ambil piala jangan di amuk-amuk dulu nah federasi juga jangan apa-apa tuntut piala tuntut piala federasi juga jangan rakyat karena ini secara pemaparan rakyat itu cerminan pemimpin jadi sama jadi jangan apa-apa federasi tuntut piala biasakan nih progres-progres kayak gini proses-proses kayak begini itu dibiasakan dari usia paling paling dini karena kalau secara pemaparan Coach Nova ini tuh kita baru kelihatannya nanti di 10 tahun lagi kan betul maksudnya kita kan bangsa paling tidak sabar di muka bumi nomor satu jangan dikejar di besok-besok nih tiba-tiba ikut AFF kalah misalnya gitu sumpah kan maksudnya kita budaya sepak bola Indonesia ya Coach Nova maksudnya di bagian level bawah itu di grassroots yang harusnya jadi utamanya bibit-bibit yang nanti akan ke U16 tiba-tiba ke U20 ke senior stabil ya itu tuh tarkem-tarkem biasanya ribut karena pengen juara juara SSB-SSB ada ibu-ibu yang pengen anaknya main terus kalau gak dia ngamuk pelati ya gitu-gitu jadi budaya kita di level bawah itu yang harus diperbaiki gak bisa dari atas ke bawah nih harus dari bawah walaupun memang tangannya adalah tangan atas ya gitu yang rubah fondasinya baru kita bikin tiangnya betul-betul gitu sumpah saya calon ini besok ketua PSC supaya nah 10 tahun supaya agama 10 tahun ke depan informasi bagus pelati-pelati kalian dikontrak semua targetnya tidak ada piala gitu aja targetnya tidak ada piala tapi bereskan non-teknisnya iya kalau non-teknis misalnya saya ketua PSC ya saya turun ke lompok U17 ini saya periksa fatnya berapa ini oh gagal pelatihnya keluarnya bukan pialanya berapa gitu oh iya karena memang sekali lagi kalau federasi ya PSC yang dilihat kalau mukanya timnas Indonesia ya di timnas senior kalau 16 17 20 kan proses menuju ke sana kan jadi kalau yang orang lihat timnasnya bagus gak yang dilihatnya kan senior iya bukan timnas yang bagaimana mereka melakukan prosesnya di kesana tapi memang ya itu yang harus kita perbaikin masalah detail agar apa agar pemain-pemain itu benar-benar siap sih tapi memang prestasi akan menjadi satu menjadi acuan ya menjadi acuan kita menjadi alat kontrol kita apa yang sudah dilakukan di suatu sebuah turnamen apakah progresnya udah ada atau gak agar apa ya punya pemain-pemain pengalaman biar sampai nanti mentalnya gimana kalau ketinggalan ya turnamen itu tolak ukur-tolak ukur indikator-indikator aja betul masalah mental ya karena kita punya tim psikolog jadi yang kita analisa adalah masalah mental pemain juga sama kalau sesuai dengan filosofi yang saya buat ada 11 mental strength dari FIFA itu jadi ada 11 macam mental yang harus pemain punya untuk bila mereka berada di top level tapi dengan filosofi yang saya buat setelah komunikasi dengan tim psikolog adalah masalah ada 4 sebenarnya yang pertama kepercayaan diri kedua agresif yang ketiga apa tadi ketiga seperti oh daya juang daya juang yang keempat masalah itu tadi atau bermain untuk tim dari catatan psikolog ada 2 sebenarnya yang kurang dari pemain-pemain kita masalah percaya diri sama daya juang saya bilang percaya diri itu apa percaya diri itu ya pemain tidak takut salah di lapangan pemain tidak berbuat sesuatu yang takut salah sehingga membangun kegiatan dia berbuat salah di lapangan contoh kita main bola kita bisa salah kan tapi di saat pemain terkadang di dalam itu berpikir aduh kalau saya salah nih saya di marian pelatih nih aduh kalau saya salah nih bolanya termasukkan nih jadi hal-hal itu yang masih timbul di pemain kecemasan-kecemasan itu yang masih timbul di pemain sehingga pemain tidak bisa tampil maksimal di lapangan yang kedua masalah daya juang ini menjadi catatan saya sih daya juang ini menjadi di tim nasional senior sama di U16 apalagi saya sempat bicara kalau lo gak mau capek lo gak usah jadi pemain bola karena apa pemain tidak memaksa kalau gue main 2x45 ya 2x45 itu harus berikan yang secara identitas yang tinggi tapi enggak pemain akan berpikir oh kalau saya capek ya saya jalan kalau saya udah kondisi udah oke saya lari lagi oh ada bola mau tripa bola baru saya sprint kan harusnya gak begitu ditabung ya ditabung pemain menyimpan tenaganya bagaimana caranya bisa bermain selama 90 menit tapi yang selama aku sini disampaikan adalah pemain harus berjuang dulu sampai sebatas apa sih kemampuan dia tapi kalau secara daya juang dia ngatur tenaganya secara daya juang kita gak bisa dapat jadi kenapa sampai di senior begitu saya bilang di U15 yang saya buat seleksi sama nih situasinya berarti salahnya adalah yang saya analisa adalah disaat mereka di SSB atau di akademinya disaat mereka tidak di fan disaat dia mengontoh lari atau apapun pemainnya ada yang gak lari ya itu gak ditegur atau dimarahin sehingga apa sehingga itu yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dia oh di SSB gue gak dimarahin kok oh gue gak lari juga gak dimarahin itu yang akhirnya menjadi pola dari mereka sehingga saat nanti di tim nas 16 tim nas senior itu masih kebawa tuh daya juang menjadi hal yang cara pandang berarti cara pandangnya maksudnya pintar untuk simpan tenaga itu kayak gimana sih itu tidak diajar di dasar ya cara mengambil nafas itu gimana sih pas sampai senior coach ini pengen dari awal dari squad aja terus makanya kita lemah di off the ball ya off the ball itu kita sangat lemah karena ketika satu gelandang misalnya pegang bola tidak ada yang gerak gerak ya oh itu jadi masalahnya terus dari dasarnya ya karena ya mereka karena oh gue capek nih gue ngumpet dulu lah gue gak bisa minta bola dulu ya 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 oh tapi sudah fit gue lari lagi nih jadi dia mengatur nih kondisinya itu yang menjadi menapa daya juang pemain Indonesia kurang karena ya dia mengatur kondisinya agar apa agar bisa main selama 90 menit jadi levelnya sama di mentalitas di daya juang saya lihat kemarin kenapa di EPA saya tanya EPA berapa menit kalian main 2x35 2x35 dia bisa ada yang keram gak gak ada terus seleksi kita main hanya main 2x25 saya minta bermain dengan filosofi yang saya mau buat saat bertahan harus sama-sama saat menyerang harus sama-sama dalam 25 menit itu banyak yang keram karena intensitas dengan intensitas 2x35 dia bisa di saat main kita coba 25 menit aja itu dia udah wah udah bensinnya habis banget lah banyak yang keram sampai bawa kursi roda ada satu gelombang pokoknya ada satu orang pakai kursi roda pokoknya karena secara berarti selama ini daya juang mereka intensitas mereka sangat-sangat kurang gitu loh tapi dengan masuk di level tim nasional ya dia harus punya daya juang yang kuat agar apa agar secara level mereka meningkat dan nanti tim nas kita kedepannya bisa lebih baik lagi coach itu mensinkronisasinya nih misalnya kan tese lah dengan coach Nova nih katakanlah satu bulan gitu nah ketika pulang ke klub kan coach Nova tidak bisa ngontrol itu ya itu gimana coach? ya ini tadi kita komunikasikan dengan coach Indra dengan PSC adalah kenapa kalau di tim nas U16 atau U17 jangka panjang tese nya karena memang secara liganya kan gak ada kalau di senior ada Liga 1 di bawahnya 2-3 bisa campur di senior tapi kalau di U16 kan memang tidak ada liganya jadi kenapa PSC minta kalau bisa kalau U16-U17 jangka panjang ya untuk menyikapin hal ini karena kalau mereka udah kembali ke rumahnya ya akan beda lagi akan kembali ke setelan pabrik lagi itu terjadi gak di tim nas senior? senior ya coach Indra merasakan kerja kerasnya sih kalau kenapa kalau di tim nas contoh dia mau lari nih saat defense dia mau lari tapi saat udah kembali ke klub akhirnya balik lagi ke tim nasional kebiasaan buruknya yang di tim nas sudah bagus di klub berubah caranya lagi balik ke tim nas balik yang cara yang ini lagi nih bukan cara yang di tim nas itu kenapa coach Indra kadang-kadang minta riset lagi waktu lebih panjang karena dia harus meriset lagi pemain yang dari klub kembali ke tim nas masih masih akan begitu terus ya tanpa sadar itu ya tanpa sadar kebiasaan-kebiasaan di klub yang jelek dibawa lagi aku penasaran sih coach ini di tim senior ya itu skema kick off itu latihannya berapa lama sih coach karena itu dari perapiala Asia itu kita udah bisa nyetakul yang Irianto di abrak yang jadi penalti marklock tuh itu kan dari skema kick off kan nah itu tuh sering aku sering di eranya coach Indra itu skema kick off kita banyak lumayan inilah mengancam lah itu dilatihankan kan tentu ya itu berapa lama harus latihannya yang kita persiapkan itu setiap pertandingan itu rata-rata coach Indra akan beri satu sesi khusus yang benar-benar kita latihan set piece tuh misalnya kita latihan ada yang dua kali sesi paginya itu memang benar-benar khusus set piece itu yang kita buat sampai berulang-ulang sampai sebelum kita masuk di hari H-Main 1 sebelum pertandingan sehingga pemain menjadi terbiasa dan apa yang dilakukan ada set piece ada corner kick ada free kick semua memang kita latih dengan waktu yang Kutsin selalu berikan satu sesi khusus untuk latihan set piece oh ada ada sesinya berapa ada termasuk lemparan arhan itu coach betul ada semuanya ada semua dilatih ya oh ada tiba-tiba dilempar L kan ada disitu susunannya ya semuanya siapa yang berdiri disana pasti ada oke 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 seru banget ya seru tau itulah kenapa kita jadi podcaster bayangkan coba satu jam kita bahas taktik dan teknis ya ya itu aja sih dan ini berarti untuk coach Nova buat seperti semua kita tunggu di 10 tahun kemudian berarti kan baru ya kan kalau bikin sekarang nih fondasi-fondasi kalau sekarang ya 16 ya 7 tahun masa puncaknya di 10 tahun kemudian umur 25 25 ke atas paling cepat 6 tahun 5 tahun lah paling gitu ya nanti akan kelihatan kayak oh ini nanti ada yang gugur ada yang terus oh U21 U23 kelihatan nih ada siapa yang menonjol di tim Naso U23 nanti betul harapannya sih begitu saya mau seperti itu karena kita sering ya itu kata tadi mamat kita sering kedatangan coach pemain-pemain yang dulunya bagus kayak jamannya Evan Dimas itu kayak bagus tiba-tiba hilang bahkan Evan tidak belum mencapai puncak terbaik di karir sepak bolanya bahkan maksudnya di tim Nas dia juara bersama bayangkan 2017 memang gitu cuman yang kayak dulu tuh yang lama lah artinya lama di tim Nas kayak generasi-generasnya coach Nova itu kan rata-rata orang di tim Nas 8-10 tahun nah ini tuh abis U19 U23 U23 aja udah gugur nih dari U19 ke U23 sisa beberapa U23 ke senior udah gak ada gitu dia habis di U23 itu yang jadi masalah di kita sebenarnya ya kalau dari analisa saya analisa dengan tim psikolog ya jadi kenapa pemain bisa hilang sebelum sampai di usia senior karena sebenarnya yang membuat pemain adalah pelatih terkadang pelatih yang membuat mereka menjadi lupa membuat mereka menjadi lupa dan kembali lagi ke mental pemainnya karena mental pemain Indonesia aku juga selalu bicara pemain Indonesia tuh mentalnya mudah cepat puas contoh di satu pertandingan nih kita lawan tim A pemain itu main bagus tuh main bagus setagul tapi setelah dipuji-puji besoknya jelek jelek pasti itu itu menjadi udah kita analisa setiap pemain itu habis main bagus kalau dipuji besoknya pasti jelek jadinya gak konsisten ya ya jadinya apa yang harus diambil dari tim pelatih kalau dia bagus ya jangan bilang dia bagus kita harus tekan dia untuk selalu bisa tampil sesuai dengan performanya mereka tapi kalau udah dia bagus kita puji-puji ya besoknya pasti pasti akan turun jadi secara mental disini juga sama pemain-pemain tersebut kan akhirnya mereka dapat uang banyak dapat popularitas semuanya jadi mereka lupa nih apa yang dia buat latihan sebelum dia jadi seseorang secara intensitas latihannya berubah setelah dia punya uang banyak harusnya apa? harusnya disaat dia dapat uang banyak secara intensitas latihan dia harus buat seperti saat dia belum menjadi seseorang tapi kalau dia setelah punya uang banyak dia oh gue ada uangnya udah banyak udah latihannya segini aja lah karena uang gue udah banyak tapi sebelum dia jadi apa-apa dia latihannya seperti apa mungkin sebelum jadi pemain tim nasional dia latihannya oh pagi siang sore pagi siang sore latihan beban latihan semuanya tapi setelah jadi pemain tim nasional setelah gaji banyak udah lah sehari sekali aja lah itu udah banyak itu yang menjadi kenapa mereka gak bisa berkembang sampai stabil sampai di tim nasional si stabilnya karena kalau dari generasi Evan aja yang terakhir di tim nas cuma di mas derajat itu pun di generasinya Evan gak terlalu bintang-bintang banget kan dia tiba-tiba nyalip sekarang kayaknya dia satu-satunya di Lone Ranger yang ada di atas terus Sananta juga kan gak masuk generasi kelompok usia kan tiba-tiba dia salip-salip-salip si game juara dia ada di atas juga di klubnya kan jadi wonder kid di klub dikasih kepercayaan bagus tiba-tiba ada di tim nas namanya gitu bukan yang langganan tim nas junior lah gitu ya itu kenapa selalu kita bicara di setiap 6 bulan mereka pasti akan punya progres jadi pemain yang contoh si A di seleksi ini gak bagus nih belum tentu nanti dia gak masuk di tim nas 2-3 karena di setiap 6 bulan selalu ada pemain pasti ada progresnya kalau mereka bener-bener berlatih yang bener kerja keras semuanya ya setiap 6 bulan mereka akan berubah kecuali kalau udah di tim nas senior dengan usia itu ya pemain itu misalnya kuotasnya segini ya dia akan segini terus gak usah akan meningkat tapi kalau udah di 13-15 setiap 6 bulan dia akan mengalami progresnya dan itu bisa kita lihat misalnya di 16 dia gak ada nih tiba-tiba nanti di tim nas 20 mencuat nih kayak Sananta tiba-tiba 16 gak pernah 17 gak pernah tiba-tiba di tim nas senior nih ya ya itu kan itu karena memang setiap bulannya setiap itunya pasti akan ada perubahan dan itu menjadi sebenarnya menjadi fakta buat kita semua ya itu kayak pemain-pemain yang yang bintang-bintang juga banyak yang gak lahir dari kelompok umur ya ada banyak kan dan kadang-kadang kalau kita lihat kayak pemain-pemain di tarulah Euro U21 atau Piala Dunia U20 gitu lihat line up-nya terus 2-3 tahun kemudian yang di klub justru yang cadangannya gitu karena ini yang pertama kali kutsin datang sih pertama kali kutsin datang dia kan buta tuh pemain siapa aja tembak memang dalam mencari bank data itu kutsin hanya tanya pernah di tim nas belum pernah kok di tim nas 16 oke masuk pernah kok di tim nas U23 oke masuk karena datanya waktu itu memang benar-benar yang minim ya gak tahu sama sekali buta sama sekali sebelum dia melihat pertandingan-pertandingan Liga 1 ya karena maksudnya data kan by data cuma lihat pengalaman dia di tim nasional jadi kenapa itu berarti kalau dia bilang pernah di tim nas di usia di bawah secara pengalaman dia terbiasa bermain di level atas nasional jadi kenapa kutsin minta di kalau bisa mantan pemain tim nasional U23 U16 atau U20 agar ya secara pengalaman baik tapi setelah kutsin bergerak di Liga 1 banyak di Liga 1 kan banyak timbul pemain-pemain baru yang selama ini mungkin bukan mantan tim nasional U16 ataupun U20 karena ya secara level setiap pemain pasti akan punya progres kecuali nanti mereka udah masuk di level senior tapi kalau Kucinov itu setuju gak dengan sistem seleksi tanpa kompetisi bisa saja kan di satu seleksi misalnya kayak 50 pemain datang seleksi dalam satu hari bisa saja kan ada pemain bagus tapi dia lagi off day aja lagi tidak bagus aja di hari itu terus akhirnya tidak loros seleksi atau mungkin karena gugupnya dibandingkan kalau kompetisi 16 klub misalnya Liga U17 kita tinggal milih dari konsistennya dia kan berarti kelihatan banget satu musim itu kan lebih enak mana sih kalau saya lebih setuju yang kompetisi pastinya karena disitu kita bisa lihat selama 16 pertandingan itu dia stabil atau enggak performanya bagaimana karena memang kalau seleksinya hanya satu hari terus mainnya hanya 10 menit mungkin 15 menit mungkin itu itu enggak akan maksimal jadi disini harus ada lebih apa ya kalau kita sebagai pelatihan tim nasional kan kita enggak bisa mematau yang di daerah-daerah kita hanya selalu minta support dari ASCO dari ASCO benar-benar menyeleksi pemain-pemain yang terbaik bukan pemain-pemain yang titipan si A si B si C karena jujur kita buta buta pemain-pemain timnas kelahiran 2008 yang enggak bermain di EPA topscore maupun Suratin pasti banyak kan pasti banyak di Indonesia pasti banyak lah pasti banyak banget jadi yang saat ini kita bisa pantau ya yang tampil di EPA kan pastinya karena mereka bermain di kompetisi atau di Suratin yang bermain di Suratin maupun topscore sekarang yang modelnya udah berbentuk kompetisi jadi kita hanya bisa melihat pemain-pemain yang bisa tampil di sana tapi yang enggak ya kita minta bantuan dari ASPROF agar nanti di saat kita melakukan sesi-sesi di ASPROF adalah benar-benar pemain-pemain yang punya kualitas baik dan benar-benar itu udah disaring dari askot-askot yang ada di daerah sehingga saat kita datang di sana itu udah tersaring benar-benar pemain yang terbaik bukan pemain yang dekat sama pelatihnya bukan pemain yang dekat sama manajer mungkin atau siapapun di situ sehingga kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang benar-benar potensial dan kualitasnya baik wih mantap kualitas nopak juga kan berarti dari kan malang melintang dia pernah dilatih oleh bapaknya sendiri tentu ya Pak Sartono Anwar kemudian Jaya Hartono Dejan Antonik Om Benidolo sama bapak sendiri di PCS ya bapak sama bapak di Arsetus Sulu oh di Arsetus kelepertama saya setelah itu tidak pernah lagi enggak kata bapak udah janganlah daripada diprotes orang terus tapi sekarang makin mirip iya sumpah-sumpah tinggal pake topi selalu tuh di komentator sebutkan kan tapi kayak kok enggak mirip sekarang baru saya sadar kalau sekarang makin mirip serius mirip banget dulu bapaknya Coach Nova itu lebih mirip swimming di Harja atau enggak lho ya bersama topinya sama lebih ke situ gitu Coach Nova agak jauh kan sekarang makin mirip serius topinya sama kan tinggal pake topi doang iya serius itu kan dilatih oleh banyak pelatih lah kucing termasuk ayahnya sendiri terakhir terakhir bekerja sama dengan Sintayo yang paling mendekat ke Coach Nova tuh secara filosofi dan kepelatihan tuh di siapa Coach? aku bakal pake ilmunya siapa gitu? ya karena sekarang saya bersama dengan Kutsin pasti untuk menyamakan standar level kita bisa bermain nanti di Tinas Nair ya pasti dari Kutsin ya tapi walaupun kita ada Kutsin Nair ya di Tinas U20 jadi secara filosofi pun kita enggak bisa jauh dari itu karena agar nanti saat mereka nanti naik di level U20 mereka bisa sesuai dengan apa yang diadakan sama Kutsindra saat mereka naik di level senior ya bisa diadakan sesuai dengan apa yang diadakan sama Kutsin jadi itu yang coba saya buat di Tinas U16 berarti harus harus menciptakan pemain-pemain yang cerdas juga ya supaya dia bisa bermain dengan gaya pelatih apapun itu sulit pelatih ini tuh pelatih merangkap skoting sebenarnya tantangan pelatih U16 U17 itu pelatih merangkap skoting gak bisa hanya pelatih doa harus skoting salah disini gawat ke atasnya ya betul atau kayak wah coret ini aduh talenta sebenarnya yang udah dilahirkan oleh alam selama tinggal tunggu buahnya aja karena dicoret dia udah gak mau fokus bola wah itu kita bisa makanya saya butuh tim psikolog disini adalah support disana sih karena salah satu parameter saya dalam pemain ya dari tim psikolog jadi kalau ada satu pemain yang kayaknya saya ragu-ragu nih oh ini bagus tapi kok kayaknya ya ragu-ragu lah intinya saya akan masukkan ke tim psikolog dan sebagai pertimbangan akhirnya ya dari sisi psikologi mereka dari mental mereka mereka orang yang tangguh atau enggak mereka yang mempunyai jaya juang yang kuat atau enggak mereka punya percaya diri yang kuat atau enggak kalau keluar dari apa yang dari saya inginkan ya mau gak mau dia akan keluar tapi kalau dari sisi itu ada yang oh ini bagus kok percaya dirinya oke daya juangnya oke agresifitasnya oke ya dari yang tanda tanya-tanya itu jadi saya akan ambil mereka dan kita akan jadi harus berkoordinasi dengan banyak pihak sebenarnya ya ya makanya di tim mas 19 ya pasti ya itu saya mau buatnya lebih detail agar apa agar saya benar-benar dapat pemain yang secara kualitas bukan hanya skill teknik tapi masalah fisik mental attitude itu menjadi penting buat saya iya karena banyak banget kayak pemain kayak misalnya saya ingat siapa di Persik sekarang pemain Yongki bukan pemain Papua Astroyer pemain Papua siapa yang datang kesini diperpenjang kontrak dari Pahabol dari Pahabol itu pun lagi kuliah ikut pertandingan kampus dilihat Edward Rifak dalam ditarik ke Persidavon dari Persidavon ditarik ke Persibura timnas banyak yang kayak begitu kan artinya dia tidak lolos bukan tidak lolos atau mungkin tidak ikut itu ternyata ketika ada satu pertandingan ada pemain timnas dan punya matanya tajam Edward Rifak dalam ngajak lah Persidavon kalau dia tidak bayangkan satu momen dia tidak datang ke pertandingan yang kampus tidak pernah bakal ada di Sepak Mula Indonesia nah itulah beban dia di tim melatih U17 tapi optimis ya oh optimis saya harus optimis kita juga optimis kalau begini caranya kalau begitu karena sudah membahas taktikal tadi sekarang kita pilih pemainnya di ultimate team ultimate team oke kita ultimate team versi apa nih versi apa ya terserah Kocinopan versi apa bebas berarti ya karena malang melintang di Sepak Mula Indonesia pemain nah ini saya tanya dulu angkatan saya atau bukan nih bebas bebas sepanjang masa masih aktif sekarang atau yang zamannya Kutsnova dulu atau di atasnya juga kalau ini tekanannya lebih karena kenal sama lain karena kan sudah beberapa generasi gitu tahu gimana kualitas dulu tahu gimana kualitas sekarang tahu gimana kualitas yang akan datang iya kan jadi ini tekanannya ada bukan disitu tekanannya di luar ini kalau lokal semua dibilang lokal update kita nanti oh atau yaudah kita sempitkan 11 pemain yang pernah main bersama Kutsnova pernah main bersama aja benar itu harus jelas di awal kalau enggak tuh clear ya kemana-mana itu boleh berarti termasuk asing juga boleh ya misalnya di versi pernah main dengan Sucao nah itu boleh nanti sebelas pemain yang pernah bermain bersama Kutsnova dari jaman Arseto sampai jaman PBR dulu sempat Toyo bareng juga ya Toyo di persif kan Toyo udah keluar ya ini Kutsnova tuh jaman PSIS juara tuh udah ada tau waktu Tugio makanya tadi saya pikir yang sama sama Bapak sendiri disitu ya di PSIS karena Bapak juga pernah melatih PSIS itu 87 itu Pak Edi Pariona baru meninggal ya baru meninggal kemarin yang bermain aja pernah bermain ya oke siap oke yang pernah bermain yang pernah bersama Kutsnova Arianto baik di klub maupun tim nasional oke nah kita formasinya mau pake ini atau diganti saya dulu waktu main 352 dong 352 tau lah iya tau lah kita nonton ini makanya yang terbaik disini karena kita juga nonton gimana sanggar-sangarnya pernah ini kan sobek kan iya pernah paling paling the best Kutsnova apa coba apa tuh terus persebaya bukan kok persebaya main di ini di kuningan lawan Persitara Anang Ma'ruf dihajar Sutikno poof terus jatoh patah tangannya habis gitu Persitara main di Bandung Sutikno sama Kutsnova dihajar di Bandung terus dia itu untuk teman si Anang Ma'ruf itu itu paling keren banget oke coach di penjaga gawang Tema Amur Sadat Tema Amur Sadat Tema ayo dong datang dong kesini dong Bang Tema muset iya 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 gak mau ya sibuk temannya udah datang semua sibuk ayo coach Nova eh coach Nova coach Tema kita tunggu disini center back saya sendirilah oke Nova Ariato harus lengkap nih nah coach Nova itu lebih suka main di center back kanan apa kiri karena di persip kiri kanan lah kaki saya kanan soalnya di persip kan kanan kirinya waktu itu ada si nyek nyobe nyek nyobe bukannya tengah ya center senternya apa tersegi menes di persebaya di kanan juga berarti di kanan kirinya mursit tidak pernah main di kiri gak pernah sama sekali paling di tengah ya center back tengah juga jarang sih pasti di kanan pasti di kanan oke center back tengah Pejo Sugentoro Pejo Sugentoro Surabaya Pride kiri 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 Maman Maman Adur Rahman wah ini di Bandung trio nih Maman Nova Tema nih iya iya di kanan Anang Maruf Anang Maruf di kiri di kiri nah ini kiri tuh saya agak gila ngangga gila ngangga sempat bareng ya yes sempat gila ngangga udah main ya pas main terus ada main terus 2003 udah main ya Gelandang Bertahan Punario Punario Astaman main dimana Coba Bang Popon Bang Popon Pelita bukan berarti kan ada berarti bukan bukan kesar tadi Sriwijaya itu jaman Sriwijaya tinggal kalau main tinggal tebak skor udah pasti menang udah pasti menang sama Ferry ya iya Ferry di belakang central midfield Firman Utina Bang Firman ini satu lagi Lim Jungsik nih jangan-jangan betul jadi ini udah udah gak gak ada lawannya nih Lim Jungsik dua striker striker BP Boas BP dan Boas Boas di timnas ya iya satu super sub satu super sub yes Budi Budi Dikut dulu namanya tuh Fafa Sartono ya gitu ya iya 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 kaptennya siapa coach Bojo Sugiantoro Bojo Sugiantoro bagus nih oke nih bagus kenapa pilih TV Bursa dan sementara di banyak club dua maki perkeper bagus mulu tuh ada Ferry ya kedekatan emosional aja sih waktu di saat saya di persip waktu itu sama tema ya saya lihat menjadi seperti soulmate saya lah lebih-lebih klop aja walaupun disitu kan ada Hendro waktu itu di Persebaya juga keeper yang luar biasa yang rata-rata yang kebetulan saya bersama dengan keeper-keeper top top level lah secara ada si si Hendro ada waktu itu ada Jeng Cheng keeper dari Cina itu si Markus waktu di timnas rata-rata semua keepernya pernah berbiasa sama adalah keeper-keeper yang hebat semua sih jadi kenapa tema ya secara kedekatan emosionalnya pernah sekamar biasanya iya di badak lampu juga bareng terakhir itu ya siapa yang mulutnya paling pedes coach keeper Hendro itu gak sama langsung disini kita dihujud kemarin coach Hendro dateng kesini kita bikin gimmicknya pakai perban karena kepalanya akan pernah jadi kita kasih cuplikan itu terus tiba-tiba dia muncul udah pakai perban saksikan saya di score 77 dihujat kita itu legend loh mau aja digimikin itu dia terakhir di badak lampung berarti ya yang degradasi ya yang di PSS waktu itu di bantai 5-0 pertandingan terakhirnya waktu itu ya saya lupa yang main di Sleman Mago Harjo kok Sleman gak ketemu saya sama Sleman badak lampung yang mana sih badak lampung FC oh pertama saya lamau sakti oh iya lamau sakti ya oh belum badak lampung ya oh belum badak lampung kesininya oh iya siliga siliga 2 oh iya oke itulah dia ultimate team dari coach Nova Arianto mantap sekarang juga kita akan masuk ke SSB coach sobat sportif bertanya kita akan bertanya dengan sobat sportif secara interaktif yang pertama ada dari siapa di sana halo 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 dengar 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 dengan siapa dengan dengan Chandra Bang di Palembang oke Chandra di Palembang Wong Kito Galo passwordnya Chandra Wong Kito podcast terbaik di Republik ini bagus langsung langsung tau semua orang tau oke silahkan pertanyaan buat coach Nova nah kan habis password dia nya kan nah halo halo bang Chandra ya halo halo bang oke pertanyaannya ke coach Nova apa oke coach Nova sepanjang karir kan udah banyak membela klub termasuk Sriwijif Cini bahkan sampai juara tuh yang mau aku tanya ini di klub apa sepanjang karir coach Nova yang paling berkesan dan apa sih yang membuat coach Nova terkesan di klub tersebut oke itu pertanyaannya satu lagi boleh boleh lanjut ini apa perbedaan menurut coach Nova sepak bola saat coach Nova bermain dan saat ini coach Nova sudah melatih oke oke bagus siap terima kasih Chandra nanti akan dijawab langsung coach Nova siap mantap nah klub paling berkesan banyak banget sih selagi kalau saya ditanyain ini saya paling bingung sebenarnya karena selagi di setiap klub kan mempunyai kesannya beda-beda dan selalu ada cerita yang selalu yang di setiap klub selalu berbeda-beda jadi kalau saya bisa sih saya gak bisa pilih salah satu tapi kalau dari perjalanan karir saya disini ada tiga tim yang menurut saya menjadi mempunyai kesan yang sangat luar biasa yang pertama pasti bersebaya bersebaya saya hampir 5 tahun 6 tahun disana kedua saya dengan Persib dan ketiga pasti dengan Sriwijaya karena saya bisa menjadi juara disana tapi memang hubungan saya dengan sporter dengan manajemen sampai sekarang pun sangat sangat luar biasa menurut saya dan itu yang menjadi kenapa tiga tim itu menjadi klub yang menjadi menurut saya sangat kesannya sangat luar biasa hampir saat ini karena ada pertanyaan kok bisa mau melatih mana waduh kalau udah tanya melatih mana tuh itu pasti gak bisa saya jawab karena ketiganya mempunyai histori yang sangat luar biasa dalam karir saya sih Kosnova itu juaranya berarti di PSIS di PSIS sama Sriwijaya sama Persebaya Persebaya Sriwijaya Persebaya juara yang 2004 Hendro oh sebelumnya divisi utama juga juara ya yang divisi utama ya Kosnova pemain terbaik itu ya ya itu setelah ya di saat Persebaya kan itu seperti Rollcoaster aja saya masuk dari kastanya di Liga 1 misalnya turun Liga 2 kita naik kita juara Liga 1 abis itu turun lagi abis itu baru naik lagi oh iya iya turun naik turun ya oh itu Persebaya iya 5 tahun yang tadi yang pertanyaan keduanya apa perbedaan sepak bola ketika Kosnova dan yang sekarang yang pasti perbedaannya adalah masalah intensitas ya intensitas pertandingan yang menurut saya kalau dulu mungkin secara kecepatan pasti sama secara sama tapi memang di sepak bola sekarang memang bola lebih komplek lagi lebih bagaimana kita harus cepat ambil keputusan bagaimana kita harus melakukan eksekusi yang benar sehingga jalan bolanya akan lebih baik kalau bicara intensitas memang dulu hampir sama cuma sekarang lebih baik lah lebih baik dalam arti dari cara mereka bermain bola bermain bagaimana secara taktikal bermain secara kalau taktikal kan banyak nih sekarang ada 3-4-3 4-4-2 4-2-3-1 dulu mungkin terlalu identik dengan 3-5-2 itu pasti dimana aja semua pakenya 3-5-2 tapi kan sekarang 3-5-2 3-back itu balik lagi di Eropa kan makanya itu jadi balik lagi karena tahsis itu saya masih ingat saya di persip kalau gak salah kita baru pakai 4-back biasanya 3-5-2 dan situasi-situasi itu yang dari sekarang menjadi apa ya lebih baik lah daripada yang dulu oke yang kedua kita akan menerima penelpon dari halo 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 dengan siapa halo kekamah putus-putus keluar dulu dari kamar mandi putus-putus 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 lagi di Malang kuliah oh di Malang kuliah oke keluar dulu keluar itu itu nomor 5 pasti ke kamar cewek tak kosan campur ini nah kosan campur iya oke dengan siapa Jaswa Jaswa kakak dengan Jaswa lagi di Malang kuliah oke Jaswa kamu asli mana saya aku saya lahir besar di Batam tapi bapak larang tuka oh aku rakyat transmigran dari NTT ke Kalimantan biasanya nih ke Batam ke Batam ke Batam iya oke oke mau tanya apa ini saya mau tanya eh sabar passwordnya passwordnya wait passwordnya passwordnya podcast ya ya podcast 77 podcast terbaik di Republik Indonesia tidak usah tidak usah pendek saja pendek pendek oke sudah masih di atas kaks oke silahkan apa tadi mau tanya apa jadi coach saya mau nanyakan coach ini lagi jadi apa coach di TINAP 17 saya tadi baca berita coach itu katanya marah-marah posto seleksi iya nah itu kenapa itu coach nah terus coach ini kan bawa filosofi mungkin dari coach STI sama coach inggris afri coba mungkin bisa dijelaskan kepada kami-kami ini filosofinya apa selain kedisiplinan begitu coach terima kasih oke terima kasih jaswa salam buat nomor 4 ya kamar nomor 4 dan 5 sendal sendal masukin sendal jaswa coach kenapa baru-baru di seleksi seleksi perdana yang pasti kenapa saya marah bukan marah sih tapi saya hanya menegur karena memang situasinya banyak yang harus saya perbaikin dan kenapa saya marah karena saya mau pemain bisa tahu bisa tahu oh kalau yang saya lakukan ini gak benar dan mungkin itu yang kadang-kadang mungkin lepas di SSB kalau di akademi di saat dia salah dia gak ditegur atau dimarahin itu yang akhirnya terbawa yaitu yang terjadi di tim nasional sekarang misalnya situasinya harus passing kena pengenaan bulanya bagaimana rata-rata pemain masih salah jadi kenapa dia bisa salah ya di saat usia atau di SSB-nya atau di akademinya itu gak ditegur sama pelatihnya sehingga itu terbawa sampai sekarang dan itu membuat saya ternyata pemain-pemain sepak bola kita di usia 15 ini masih harus banyak diberi baru kaget ya wah pekerjaan saya sebanyak ini itu menjadi tanggung jawab kita harus memperbaikin secara detail detailnya apa ya passing saya marah kemarin masalah komunikasi karena saya sedikit marah karena komunikasi menjadi hal yang sangat apa ya menjadi pemikiran kucing selama ini kenapa pemain-pemain Indonesia kok jarang bicara saat melakukan pertandingan jadi itu yang menurut saya oh itu berarti saya harus perbaikin di U16 dan disitu saya bisa lihat disaat mereka main saat mereka latihan passing pun mereka gak bicara jadi kenapa saya marah karena saya mau tegur dia kalau dia harus melakukan sepak bola itu seperti apa sih harus komunikasi kualitas passing semuanya agar apa agar mereka bisa nanti saat saya masuk ke taktikal bisa lebih oke lagi karena kalau basicnya aja passingnya salah basicnya aja dia gak mau ngomong ya itu akan jadi masalah buat saya ya jadi kenapa saya marah karena saya mau pemain saya tahu kalau itu salah dan apa yang benar dia harus juga tahu selain kedisiplinan apalagi salah satunya kalau filosofi tadi yang ditanya kan saya tadi bicara masalah possession progresif jadi semuanya bermain dengan possession selalu akan ke depan jadi cara main saya ke depan oke sip ada lagi ada ya oke nah ini dia oh juara champion jenis 2014 halo dengan siapa halo dengan siapa dengan putra yuda kok nama di zoomnya tim hartini oh itu nama nama almarhum ibu oke oke berarti putra putra dimana putra kerangalam are malang passwordnya 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 sam passwordnya posket posket terbaik di Indonesia ini paca apa posket paca apa ada yang jen terus kenapa paca jenis 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 oke putra apa pertanyaannya untuk coach nova silahkan pertanyaannya ya coach kenapa nomor punggung coach itu kok nomor punggung 30 padahal kan hari kelahiran coach nova kalau gak salah 4 november itu coach iya oh 4 11 4 11 terus sama ini apa kalau selebrasi cetak gul kok nyesot coach kayak susternya kalau boleh kalau boleh izin bisa di cosplay coach nanti kalau saya cetak gul saya jadi susternya siap siap oke siap makasih putra tadi udah dijawab ya yang pertama baju 30 ya nomor 30 karena judi ya ya sama judi sih samgong samgong di kampung-kampung di itu samgong pasti karena 30 selalu jadi pemenang 30 yang saya pilih oke sama kenapa nyesot saya baru ingat nih ya jujur itu saya buat di versip ya iya di saat ya saat saya bercara dengan keluar dengan istri saya bilang apa sih yang harus apa yang akan lebih baik kita saya lakukan agar apa yang saya buat selama ini di sepak bola itu bisa diingat orang oke akhirnya ya kebetulan saya makanya itu menjadi tantangan saya kayaknya kalau saya ingin nyesot kan saya harus cetak gul ya jadi itu menjadi pemicu saya oh saya harus cetak gul untuk bisa lakukan selebrasi dan selebrasi itu apa yang bisa diingat dengan orang kalau suster nyesot kan memang itu timbul kayaknya suster nyesot deh padahal saya sebenarnya takut film horror kan tapi keluarnya suster nyesot ya selintas aja pas kebetulan TV habis itu lewat wah suster nyesot seru nih kayaknya nih jadi setelah ngegulin saya suster nyesot terbiasa dan terus terjadi dan saya bersyukur sampai sekarang itu masih diingat orang jadi apa yang menjadi keinginan saya di awal bagaimana saya buat selebrasi bersyukurnya masih bahkan dulu ini embel-embel nama kan Nova Susser Nyesot dan dari situ gol jadi banyak ya iya karena jadi tantangan buat saya sebenarnya menjadi biar nyesot biar orang semakin ingat saya oke masih ada lagi ada lagi oke dengan siapa kok ebel A halo dengan siapa Ipung di Bandung oke Ipung di Bandung oke apa pertanyaannya Ipung Coach Nova siap kan dulu Coach waktu aktif menjadi pemain pernah bermain dengan 3 back kan iya nah perbedaan bermain dengan 3 back waktu jaman Coach Nova masih aktif dengan sekarang melatih itu apa Coach ya oke itu aja Pung itu aja Coach oke siap hati menohon Ipung sawang zona anjing takut ceripan anjing itu oke anjing siang kayak gitu jangan oke Pung makasih ya iya sama-sama bagus tadi kita sudah sempat 3-5-2 dulu dan sekarang tapi kita belum bedah apa bedanya antara dulu dan sekarang kalau bedanya 3 back yang dulu ya 3 back yang dulu kita hanya fokus di belakang kita hanya fokus untuk menjaga pertahanan bagaimana kita gak kemasukan jadi saat menyerang 3 back itu ya tinggal tinggal di belakang yang fokus menyerang siapa wing back kanan wing back kiri naik termasuk pemain depan tapi yang sekarang sekarang adalah bermain stopper-stoppernya atau center back di kanan-kirinya selain yang di tengah dia harus berarti support ke depan di saat menyerang boleh naik jadi di saat menyerang boleh naik termasuk di saat kita kena counter pun sebenarnya kalau 3 back itu sekarang kan saat mereka defense jadi 5 sebenarnya tetapi situasinya contoh di wing back kanan itu naik wing back itu kanan naik otomatis di center back kanan contoh disini kita pakai sandi kita pakai jordi pakai justin misalnya di sisi sandi ini saat wing back kanan itu naik contoh asnawi naik otomatis si sandi akan mengisi posisi asnawi itu akan menjadi seperti full back kanan yang jadinya wing back nya naik si sandi akan jadi full back jadi melebar nih 3 orang di tengah melebar situasinya kalau di kanan kita akan sedikit ke kanan jadi si sandi akan jadi full back kanan yang di tengah tadi jordi akan jadi center back justin akan jadi center back wing back satunya akan jadi full back kiri itu perubahan peran yang terjadi jadi perubah perubah formasi perubah formasi jadi di saat menyerang misalnya kita hilang bola ya jadinya akan jadi 4 back karena center back yang di sebelah kanan sandi akan jadi full back kanan kalau dulu kan enggak kalau dulu kita 3 back ya kalau santai saya center back di kanan ya saat hilang bola saya akan selalu bertiga sama waktu itu ada si Bejo si Mursid jadi akan selalu sama-sama tapi sekarang situasinya berbeda jadi kalau ada sisi kanan yang menyerang akan sedikit menjadi full back kanan jadi dulu kita 3 back ya setelah hilang bola ya ini harus segera jadi enggak kaku ya formasnya 3-5-2 tapi bisa cair banget bisa jadi tiba-tiba 4-3-3 bisa gitu ya kalau kusus nopas sendiri pertama kali mulai nyaman main 4 back waktu di mana coach? kalau 4 back kan di persif saya baru mulai 4 back kalau di persebel itu kan di persif masih kikuk tuh sempat diganti jadi 3 back lagi kan ya ya jadi telannya cabut ya itu jaman di Mertono mau coba 4 back kanannya gilang coach nopas terus Maman Maman digeser ke kiri tuh jadi back kiri enggak enak main ya bergantian lah karena kan Maman bukan back kiri juga kan terus akhirnya diganti 3 back lagi baru ditemukan jawabannya ketika Jules Kivli sama Nasuhat datang oh 4 back tuh harus pakai full back yang yang benar-benar full back pakai wing back coach Nova mulai adaptasi dari 3 ke 4 itu berarti di Bandung saya pindah itu dari itu di tim nasional kebetulan saat itu ada bersama Benny dulu ya coach Sriwijaya sudah main 4 back oh Sriwijaya 4 back 4 back dan PBR juga udah main 4 back oh 4 back betul udah kesini banget udah kesini PBR ini loh main asisten pelatih dan pemain pokoknya kalau pergantian kurang 1 saya yang main entah depan tengah belakang saya yang main udah disiapkan tapi berani Tegur BP waktu itu kata pemain yang cadangan aduh udah tinggal 1 udahlah yang main pasti Nova lah coach Nova lah oke coach terima kasih banyak kita datang kesini kita seru banget ngobrol di taktik nanti kalau kita ketemu di luar persyutingan kita bahas oh siap seru lagi nih mungkin nanti kita lihat ya U17 gimana kalau mau minta pendapat kita juga bisa ya kita siap jadi asisten pelatih untuk melihat paling enggak menjadikan mereka punya branding dan bisa ngobrol di lapangan oh ya dengan teman-temannya bisa kan bagaimana cara komunikasi ketika dalam situasi terdesak terdesak ya iya kalau di Sandra di Rampo gitu-gitu salam ke JJ coach penerjemah abis saya ketemu dia JJ udah kesini Sinda Young udah kesini coach Nova coach Tommy ini udah semuanya nih stop mantap oke kalau begitu sebelum balik kita ada oleh-oleh coach Nova nah mantap ini Nova atau Marcus Nova Arianto Nova Arianto oke kita baca dulu 30 Indonesia Nova Arianto striker pertama berkarir back tengah justru yang menjadi selamanya susternya 100 best player 2006 coach dan juga mencintai Sartono Anu ya masti siap papa pernah cerita gak kamu sekarang sudah melebihi aku kamu masuk tim nasional oh enggak papa cuma pesen masalah disiplin itu yang selalu diingatkan sama beliau jadi itu yang saya bawa selalu masalah disiplin oke silahkan coach Nova di tanda tangan nanti kita di mana aja disitu nah oke makasih banyak coach sudah datang kesini daging semua nih daging semua saya selalu coach dan sukses di U17 terima kasih siap terima kasih oke kalau begitu saya memetalkan diri pamit saya Ripan Pradipta pamit berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Nova Ariando selamat menikmati